bye bye Setelah didapuk menjadi pria dengan wajah tertampan tahun 2017, personal BTS V terpilih kembali menjadi pria terseksi di dunia tahun 2019 nih geng. Pilih nama asli Kim Taehyung ini dinobatkan sebagai pria terseksi dari 100 kontestan yang masuk daftar dalam penyelenggaraan kedua 100 Sexiest Man in the World. Dikutip dari All Kpop, Jumat 29 November 2019 ya geng, V mendapat suara total 171.266 dari 630.365 suara yang dikumpulkan secara online dari 2 November 2019 sampai dengan 28 November 2019 kemarin geng. Didapuknya V sebagai pria terseksi tahun 2019 membuat tagal V Sexiest Man 2019 menjadi trending nih guys di sejumlah negara. Penampilan solo V saat konser di Jepang belum lama ini mungkin menjadi pemicu mengapa ia bisa mengalahkan 99 selebriti pria lainnya sebagai pria terseksi. Selain V ya geng, tiga member BTS lainnya nih yakni Kim Seokjin, John Jungkok, dan Park Jimin berturut-turut ada di posisi keempat sampai kedua. Keempatnya mengalahkan sejumlah nama selebriti Korea Selatan lainnya nih geng seperti T.O.P. Bigdeng, Kai Ekso, Ji Changwul, Park Bo Gum, dan Lee Min Ho. Bahkan ya geng, CBTS juga mengalahkan selebriti dunia seperti Jason Momoa, Tom Hardy, Chris Pat, Chris Evans, dan Chris Hemsworth. Berikut ini merupakan fakta mengenai CBTS. Yang pertama, V atau Taitai, atau Blanktai, atau CGV, V banyak sekali panggilan ya geng, baik oleh Key Diamonds, Army Korea, maupun oleh E-Love Likes, atau Army Internasional, V suka dipanggil sebagai Taitai. Nama panggilan itu diambil dari nama asli V ya geng, yaitu Taitai. Nama Taitai diambil karena V sangat imut nih geng dan mengemaskan. Makanya nama asli V Taitaiung diambil bagian depannya aja dan diulang. Waktu awal-awal debut nih geng, V suka dipanggil Blanktai karena ekspresinya yang suka ngeblank terlihat seperti sedang ngelamun. Tak jarang ya geng, orang salah paham nih pada kepribadian V karena ekspresinya cenderung yang sok dan sombong. Akan tetapi ya, sekarang orang-orang sudah tahu nih kalau V memang seperti itu dan pada kenyataannya V itu baik dan ramah banget loh geng. Jadi sudah tidak ada ya yang mempermasalahkan ekspresi blank dari V. Iya buat kamu, para ARMY baru ya geng, pasti penasaran ya bagaimana bisa nama Kim Taehyung bisa jadi V. Jadi gini nih geng, nama panggung V itu merupakan pemberian dari Bang Siyuk atau founder atau CEO Big Hit Entertainment tempat BTS bernama. V merupakan akronim dari Victory yang berarti kemenangan geng. Terus, kenapa sih nama V yang diambil? Karena tayung pribadi ya geng, suka dengan artinya dan para member juga setuju. Soalnya nama V gampang disebut juga geng. V juga punya nama panggilan lain nih geng, yaitu CGV. Bukan maksudnya bioskop ya geng yang nge-hits itu. Tapi CGV merupakan singkatan dari komputer grafik V. Nama panggilan ini lahir karena V terlihat sangat tampan. Bahkan ketika di dalam foto, visual V sangat sempurna dan mirip seperti gambar komputer. Makanya V dijuluki sebagai CGV, kamu setuju gak nih geng? Fakta kedua, V merupakan member terunik geng. Sewaktu awal debut dulu ya, V disebut sebagai 4D-nya BTS. Istilah 4D sudah gak asingkan lagi di telinga kamu nih. Tapi bagi kamu yang belum pelahami, 4D itu singkatan dari 4 dimensi. Maksudnya, orang yang punya 4D, punya sifat dan kelakuan yang nyeleneh dan unik ya geng. Semua ini didukung juga dengan golongan darahnya V, yaitu AB. V katanya kalau golongan darah AB nih geng, memang suka out of the box. Bener gak sih geng? Beberapa tingkah sih nih geng yang unik, diantaranya dia suka musik trot. Yaitu genre musik pop Korea Selatan dengan cengkok dan musik update yang khas. Kalau di Indonesia nih geng, mungkin semacam dandut kali ya. V tahu banyak nih geng lagu trot dan bahkan dia bisa menyanyikannya dengan baik geng. Padahal untuk anak seusia V, rasanya aneh nih menyukai musik trot. V juga sangat kreatif loh geng, kelakuannya sering mengundang kejutan. Pernah ketika di acara variety show BTS yang bernama BTS Run geng, para member BTS diberi tantangan nih untuk memindahkan isi cola ke botol kosong. Siapa yang dapat memindahkannya paling banyak ya geng, dialah pemenangnya. Ketika member BTS yang lain kesulitan, namun V satu-satunya yang memiliki cara cerdif nih geng untuk memindahkan cola tersebut dan akhirnya dia pun menang. Fakta ketiga, tahu gak sih geng kalau V ini sempet hampir jadi petani loh geng. Kamu tahu gak sih kalau keluarga V itu bertani, lebih tepatnya kakek nenek V yang bertani di daudu sana. Makanya V dulu gak kepikiran nih mau jadi penyanyi dan ingin meneruskan usaha keluarganya aja. Soalnya V kan deket sekali dengan neneknya nih geng. Kan tetapi ya geng, suatu hari Big Hit Entertainment mengadakan sebuah audisi keliling kota tempat V tinggal. Awalnya V cuma mengantarkan temennya aja ya geng, tapi akhirnya dia pun ikut audisi geng. Dan atas dasar coba-coba alias iseng ya, eh taunya dia salah satu kontestan dari Daigo yang lulus. Berarti temen yang diantar itu ya geng malah gak lolos. Memang rezeki gak ada yang tahu geng. Akhirnya V menjadi trainee di Big Hit Entertainment selama 3 tahun sebelum debut bersama BTS. Fakta keempat, V ternyata bisa bermain saxophone nih geng. Sewaktu masih di Daigo, V sempat tertarik dengan musik. Makanya nih dia belajar saxophone selama sekitar 3 tahun ketika duduk di bangku SMP. V juga pernah nih geng memainkan lagunya Eagles yang berjudul Desperado menggunakan saxophone di festival musik sekolahnya dulu. Fakta kelima, V ternyata ya geng sering muncul di acara variety show. Selain RM, ternyata V adalah member BTS yang paling sering muncul di variety show Korea sebagai solo tanpa member BTS lengkap geng. Beberapa acara yang dibintangi V ya geng adalah Halo Kansler bersama RM, Star King bersama RM dan J-Hope. Dan yang paling anyar adalah celebrity bromance bersama actor Kim Min Jae yang bisa kamu tonton. Satu lagi fakta V BTS, V suka dipanggil sebagai Gucci man geng. Soalnya dia suka banget nih sama brand papan atas tersebut. Setiap Gucci mengeluarkan seri terbarunya ya, V pasti punya geng. Mulai dari kemeja, tas, sepatu, sendal, jam tangan, hingga dasi, semuanya dari merek Gucci geng. Memang sih V itu fashionista sejati dan memang fashionable di BTS. V merupakan cowok tertampan nih geng. Tahu gak sih kamu kalau pada tahun 2017 ya, V memenangkan posisi pertama dalam The Most Handsome Face of 2017 versi PC Candler. Yap, bener banget nih geng. Urita Yumi mendapatkan posisi cowok terganteng sedunia pada tahun 2017 kemarin. Bangga banget ya geng. Memang V itu memang ganteng banget geng. Ekspresinya juga ketika di foto dan ketika di atas panggung merupakan yang terbaik geng. V juga dianalisis ya oleh pakar operasi plastik dan katanya V memiliki wajah yang sangat simetris dan tampan. Duh gak perlu diragukan lagi ya geng. Kalo V itu memang tampan. Nah itu tadi dia berita terbaru dari V BTS. Jangan lupa nonton video-video berikutnya geng. Dan juga jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe my channel. Sampai jumpa lagi geng di video-video berikutnya. Assalamualaikum.